Di bawah panggung, para undangan bertepuk tangan, mereka sangat penasaran tentang penghargaan kontribusi khusus yang baru ini. Tidak lama kemudian, CEO Dirgantara Entertainment dengan cepat menuju ke atas panggung dan merobek amplop rahasia, sudut mulutnya sedikit melengkung ke atas hingga tersenyum ketika dia berbicara, aku merasa terhormat diundang untuk mempersembahkan penghargaan yang tidak diketahui oleh siapapun ini. Penerima penghargaannya adalah seseorang di antara kalian. Mari kita ucapkan selamat kepada penerima penghargaan kontribusi khusus, Alexa Geraldine. Silakan naik ke atas panggung untuk menerima penghargaanmu. Alexa, ternyata orang itu benar-benar Alexa. Alexa, semua orang tercengang ketika mereka melihat Alexa. Adapun Alexa, dia bahkan lebih terkejut daripada yang lainnya. Penghargaan kontribusi khusus Alexa, cepat naik ke atas panggung, mereka memanggilmu. Orang di samping Alexa mencondongkan tubuh ke arahnya dan berbicara padanya. Dia tersadar dari kelinglungannya. Ini adalah sebuah hal yang tidak pernah dia duga. Sampul depan majalah Secret bukan hanya membuat majalah yang sempat terlupakan kembali ke masa jayanya, tetapi juga memicu dalam meningkatnya tren Asia di pasar Eropa dan Amerika. Hal ini membuat budaya Asia selangkah lebih maju dan telah memberikan kontribusi besar bagi promosi budaya Asia. Menurut portal online terbesar di Amerika, tren Asia Alexa telah memecahkan banyak rekor di industri majalah, mengalahkan lawan, lawannya jauh di atasnya. Adapun dengan kinerja Alexa yang profesional, ia mampu memunculkan persona dalam budaya kita, membantu orang asing dalam mengembangkan pemahaman mereka tentang Asia serta jatuh cinta pada gaya kita. Jadi penghargaan ini sangat layak untuk diberikan pada Alexa. Di layar lebar, ditampilkan angka penjualan majalah tren Asia Alexa dan gambar, gambar tentang kehebohan akan gaya Asia yang terjadi di pasar luar negeri. Semua orang di bawah panggung terdiam, mereka tahu bahkan model paling populer pun tidak memiliki kemampuan untuk mendapatkan pencapaian seperti yang dilakukan oleh Alexa. Perlahan Alexa mendekati panggung, ini adalah hasil yang tidak pernah dia bayangkan, dia akan segera menerima penghargaan kontribusi khusus. Dia tiba-tiba merasa ingin menangis. Terutama ketika CEO Dirgantara Entertainment meletakkan trofi itu di tangannya, Alexa tidak dapat menahannya lagi dan air mata menetes di pipinya. Katakanlah sesuatu, Alexa mendekati mikrofon, suaranya sedikit kaku. Setelah beberapa saat, dia berhasil menenangkan emosinya dan berbicara. Aku benar-benar tidak pernah menyangka bahwa komite akan memberikan penghargaan ini kepadaku. Aku merasa sedikit malu karena ketika aku sedang melakukan pemotretan majalah, aku tidak benar-benar memikirkan tentang kontribusi apa yang bisa aku lakukan. Aku hanya ingin melakukan yang terbaik yang aku bisa. Alexa mengangkat kepalanya dan menatap ke depan seakan dia ingin seseorang di depan layar melihatnya dengan jelas. Saat ini, dia benar-benar ingin melihat Kenzie. Dia punya begitu banyak hal yang ingin dia ceritakan kepada Kenzie. Mungkin karena pasangan itu saling mengerti satu sama lain Kenzie yang menatap layar, segera bangkit berdiri, mengenakan kotnya dan menginstruksikan Gilang seraya berjalan. Lang, bantu aku menunda semua rapat yang aku miliki malam ini. Baik, presdir, Gilang tersenyum, sepertinya Kenzie menjadi jauh lebih impulsif akhir-akhir ini. Melihat orang yang dulunya pernah memiliki begitu pengendalian diri dan berubah menjadi impulsif, sulit untuk tidak merasakan kagum. Sementara mengendarai Rolls-Royce hitamnya, Kenzie mendengarkan pidato Alexa dan dia mulai mendekati lokasi acara penghargaan. Kerinduan yang dia lihat di mata Alexa, dia mengerti sepenuhnya. Ini bukan penghargaan yang sangat penting, tapi itu adalah penghargaan pertama yang diterima Alexa sejak dia kembali ke industri ini. Kenzie ingin berada di sisinya pada saat ini untuk mengakui kerja kerasnya. Di atas panggung, Alexa sangat menyilaukan. Namun, kata-kata yang paling ingin dia ucapkan tidak dapat diucapkan. Dia tidak punya cara untuk berterima kasih kepada orang yang paling penting dalam hidupnya. Ini penyesalan terbesarnya. Sebenarnya, aku punya banyak hal yang ingin aku katakan, Tapi semua kata-kata ini dapat disimpulkan dengan satu kalimat sederhana, Terima kasih semuanya, aku akan bekerja lebih baik lagi. Di bawah panggung, terdengar tepuk tangan meriah dari seluruh auditorium. Semua orang merasa, dari semua penghargaan yang diberikan malam ini, ini adalah penghargaan yang menurut mereka paling layak. Alexa benar-benar menunjukkan tanggung jawabnya sebagai model dan memberikan contoh yang baik. Ternyata, ini adalah puncak sebenarnya dari upacara penghargaan. Ini semua karena Alexa, akhirnya, acara mendekati akhirnya. Alexa, yang telah menerima penghargaan kontribusi khusus, tidak pulang lebih awal, dia tetap duduk sampai akhir. Selama waktu ini, Mike tidak menyerah dan terus berusaha mendapatkan kesempatan dengan Alexa. Terutama ketika dia melihat Alexa menerima penghargaan di atas panggung, kecantikannya melebihi model rata-rata. Tapi, Mike tahu, dari semua hal terpenting yang ada, dia harus pergi ke rumah sakit terlebih dahulu. Dia harus mencari siren, dan memastikan hubungan mereka tidak akan terungkap. Langit malam Jakarta tidak pernah seterang hari ini berkilau dengan para superstar. Alexa keluar dari stasiun TV dan melihat Natalie menunggunya di depan mobil. Dia tersenyum dan segera berlari untuk memeluk Alexa. Alexa, selamat. Aku sangat senang untukmu. Natalie, kau juga telah bekerja keras. Alexa berterima kasih padanya dengan tulus. Bagaimanapun, Natalie telah banyak membantu dalam proses menjatuhkan siren. Kita tidak perlu banyak bicara. Big Boss sudah menunggumu cukup lama. Aku akan membawa pulang trofi ini. Big Boss akan membawamu berkendara sebentar. Natalie melepaskan Alexa dari pelukannya dan memberikan kedipan nakal. Alexa sedikit menundukkan kepalanya, dan melihat pria itu duduk di dalam mobil, jantungnya mulai berdetak kencang. Dengan bantuan Natalie, Alexa menaiki mobil. Pertama, pasangan itu mengantar Natalie pulang, sebelum Kenzie melaju ke jalan-jalan Jakarta bersama Alexa. Hati Alexa saat emosional ketika dia menyandarkan kepalanya di bahu Kenzie dan memegang erat tangan kanan Kenzie. Apa kau tidak ingin bertanya kemana aku membawamu? Pergi kemanapun itu tidak masalah. Alexa menatap jalan di depannya, aku hanya penasaran. Sayang, bagaimana bisa kau mengerti aku dan lebih dari aku memahami diriku sendiri? Bagaimana kau tahu orang yang paling ingin aku lihat adalah kau, ham? Karena hati kita terhubung, Alexa tersenyum dan mengencangkan genggamannya di tangan Kenzie. Temukan tempat di mana tidak ada orang dan hentikan mobilnya. Huh, aku benar-benar ingin menciummu, kata Alexa, mengagumi wajah Kenzie, matanya bersinar seperti berlian. Bibir Kenzie melengkung ke sudut yang menarik saat dia tersenyum padanya, kita sudah sampai. Alexa melirik ke depan. Saat itulah dia menyadari mobil telah berhenti di puncak bukit dengan pemandangan setengah dari kota Jakarta di bawah mereka yang berkilau seperti permata. Jangan khawatir, tidak ada orang lain yang dapat kesini selain kita. Alexa merasa lebih santai dan dia memutar tubuhnya ke samping, mengaitkan lengannya di leher Kenzie dan menariknya untuk berciuman. Kenzie menahan bagian belakang kepala Alexa saat dia menambahkan sedikit kekuatan pada ciuman itu, pasangan menjadi lebih bergairah sampai mereka berdua seakan telah kehilangan nafas. Sayang, sekarang kau telah menerima penghargaan, hadiah apa yang kau inginkan dariku? Alexa mencium telinga Kenzie dan dengan lembut menggigit lembut di daun telinganya. Setelah beberapa saat, dia akhirnya menjawab dengan suara lembut, aku tidak menginginkan yang lain selain dirimu. Kenzie tertawa lembut, kau yakin ingin melakukannya di sini dan bukan diranjang empuk di rumah kita? Aku tidak butuh yang lain, yang aku butuhkan hanya kau. Mendengar kata-kata ini, Kenzie segera menurunkan kursinya, membawa Alexa ke pangkuannya dan menutup jendela. Telapak tangannya yang besar dengan lembut dan hati-hati membuka resleting di punggung Alexa. Setiap sentuhan Kenzie mengirimkan rasa geli ke tulang punggung Alexa dan dia mulai mengeluarkan erangan lembut yang menyenangkan. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye-bye-bye.